Sabilu dumu'i, sabilu muri'i, tanah adaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina wa maulana Muhammad Yang saya hormati para alim, para ulama, para masyayih, para asatid, para habaib Yang saya hormati dari Fort Popim Cam, kecamatan Tumpang Yang saya hormati dari Polsek, dari Koramil Yang mewakili bapak-bapak, ibu sekalian dari MWCNU Beserta seluruh banom-banom NU Ibu-ibu dari Muslimat, Fatayat Saudara-saudara saya dari organisasi kemasyarakatan Islam Muhammadiyah Dan juga mungkin yang hadir disini Dan seluruh siapapun jamnya disini Saudara-saudara kita dari Tanger Selamat datang dan terima kasih saya sudah diundang Ini sebenarnya saya rangkaian terakhir untuk di Malang Karena besok saya harus ngisi di Jember Di Universitas Jember Terus pagi Siangnya saya ngisi juga di Jember Di kantor komisariat HMI Jember Karena saya dulu HMI Waktu di kuliah Waktu saya pelajar itu saya iknu Ikatan pelajar NU Jadi semua saya rasakan Lengkap Saya bahkan pernah terpapar ajaran-ajaran yang suka mengkafirkan orang Ketika saya membaca tulisan Said Kutub Namanya terjemahan Al-Quran Dan manifesto politiknya Ikhwanul Muslimin Namanya Ma'lim Fit Tori Lalu semua orang itu saya kafirkan yang berbeda Termasuk yang mendukung Pancasila ini saya kafirkan Karena menurut saya ini gak Islam ini Ini buatan manusia ini Wah itu Itu mempengaruhi saya kemudian Dan saya kebalik Terbalik dengan teman-teman saya yang lain Kalau teman saya itu belajar agama Islam Itu belajarnya ke Arab Entah ke Madinah, Bekah Atau ke Al-Azhar Ada sebagian teman saya yang ke Tunis Ada yang ke Marukos Sebagian ke Sudan Ada juga yang ke Tarim Yaman Kebalik Saya belajar Islamnya ke Amerika Nah ini yang kemudian Membuat orang itu kadang-kadang Oh Islam ini Cuma orang yang ngaku Islam ini Sebenarnya agensi IE Wah jauh sekali Kalau saya ini agensi IE Wah berarti saya sudah menggadaikan Bangsa saya berarti Saya Alhamdulillah Saya masih lahir Kebetulan saya lahir di tengah-tengah keluarga pesantren Saya nyantri di pondok pesantren Saya Honakholil di Bangkalan Dan mengapa saya lebih sering tidak suka dipanggil Gus Karena bapak saya bukan Kiai Bapak saya orang biasa Tapi yang Kiai itu kakek saya Kakek saya itu adalah Murid terakhir Dari Sayhonahholil bin Abdul Latif Satu kamar Ketika Mondo itu Dengan Kiai As'ad Samsul Arifin Sukorjo Satu kamar Jadi kalau dulu Mbah Yai As'ad itu ke Madura Biasanya mampir ke kakek saya Karena temannya Nah ini Jadi saya Apalagi saya sering dipanggil Kiai Jangan panggil saya Kiai Saya santri seumur hidup Saya belajar dari apapun Saya belajar kepada apapun Saya belajar kepada buku apapun Jadi Saya ini insya Allah Lahir Nahdiin ya Mati Nahdiin Gak ada itu liberal Kadang-kadang saya dituduh Sia Kadang-kadang Padahal secarik pun Satu baris pun Ajaran Sia saya gak paham Karena memang saya gak mau pelajari Yang saya pelajari di Amerika adalah Tentang sejarah dan filsafat Islam Dari sini kemudian saya bisa Memetakan Berbagai gerakan-gerakan Teror hari ini Radikal hari ini Oleh karena itu Saya kemudian pernah berkunjung ke Afrika Berkali-kali Saya pernah ke Somalia Saya pernah ke Mozambik Saya pernah ke Tanzania Saya pernah ke Sudan Saya pernah ke Kenya Saya pernah ke Republik Afrika Tengah Saya pernah ke Nigeria Saya pernah ke Monrovia Liberia Hanya untuk apa? Untuk mencari tahu Teroris ini sumbernya dari mana Saya juga pernah ke Negara-negara Asia Selatan Ke Amerika Selatan Dan saya pernah tinggal di Amerika Selama 4,5 tahun Ketika kejadian 9-11 Yang gedung yang ditabrak pesawat Terus roboh itu Saya di Amerika Saya persis di Amerika tahun 2001 Saya tinggal di Amerika itu 1999 sampai 2005 awal Saya merasakan Gara-gara ulah segelintir teroris Yang mengatasnamakan Islam Lalu orang Islam seluruh Amerika itu Menjadi terduga teroris Saya merasakan itu Saya mendapat perlakuan yang kurang nyaman Dari orang Amerika Karena ulah segelintir orang Ketika sholat Jumat itu Jamaah sholat Jumat itu Safnya cuma ada tiga Ada lima saf itu Diisi oleh intel semua Saya merasakan itu Artinya sholat pun kita diawasi Nah dari situ kemudian Saya mulai berpikir bahwa Islam tidak boleh kemudian Terlalu gampang ditunggangi oleh Kelompok-kelompok yang seperti ini Saya juga pernah ke India Saya pernah ke Sebagian negara-negara konflik Seperti Syria Saya pernah ke Filipin Saya pernah juga ke daerah-daerah konflik Ke Kartum Ke Addis Abeba Juga ke Somaliland Ke Mogadisu Saya juga pernah ke sana Sampai hari ini saya Masih dianggap sebagai Konsultan Advisor itu Apa namanya Penasehat Dari pemerintahan Somalia Untuk penyelesaian Persoalan radikal dan teror Di sana Sampai hari ini Dan kasus di Somalia ini Kemudian menjadi rujukan saya Dulu Somalia ini Isinya adalah Kelompok-kelompok tasawuf Kelompok-kelompok torikoh Majelis-majelis zikir Itu hidup di sana Namanya kelompok Azaria Lalu kemudian Masuklah ajaran Yang dibawa oleh Ulama-ulama lokal Yang disekolahkan oleh Saudi Dibiayai Saudi Sekolah di Madinah Sekolah di Mekah Pulangnya membawa Ajaran-ajaran yang bernama Wahabi Salafi Lalu kemudian Kelompok torikoh ini Diusir semua Lari ke Kenya Lari ke pinggiran Sungai Swahili Lari ke Tanzania Lari ke Mozambik Lari ke Somaliland Dan kemudian Seluruh Somalia ini Isinya Pemeluk Wahabi Salafi Semua Persoalannya Mereka sampai hari ini Masih berperang Satu sama lain Setengah wilayah Somalia Dikuasai oleh Kelompok pemberontak Paling brutal di Afrika Namanya Al-Shabab Setengahnya lagi Dikuasai oleh The Government of Somalia Dimana Saya bekerja Untuk mereka Tapi Sudah bertahun-tahun Tidak bisa diselesaikan Pak Tidak bisa Nah hari ini Kalau saya dimintain Pendapat Kemarin itu ada Masjid Diledakkan Disana Masjidnya Pemerintah Diledakkan oleh Pemberontak Sama ini Pak Ajarannya sama Cara solatnya sama Keyakinannya sama Mereka juga Tidak menghendaki Ada orang Pemeluk agama lain Di Somalia Sama semua Pak Mereka Mengharamkan Maulid juga Semua Satu negara Kompak Mereka juga Tidak mau Tahlilan Seperti orang-orang Nadien Sama semua Tapi perangnya Tidak berhenti Kalau saya sampai hari ini Dimintain nasihat Pak Islah Gimana Gimana untuk Menyelesaikan ini semua How to arrange Peace and talk Jadi bagaimana Cara membicarakan Tentang kedamaian Bagaimana cara Mengelola kedamaian Di Somalia Sampai hari ini Saya tidak pernah Lepas nasihat saya itu Satu Anda harus membuat Pancasila Mereka Tidak sanggup Terlalu terlambat Seharusnya Pancasila itu Sudah dibuat dulu Mereka Ketika mereka Baru merdeka Mereka harus membuat Kesepakatan bersama Yang bernama Pancasila itu Di awal Sekarang sudah terlambat Dan Ketika saya menyarankan Untuk membuat Sebuah organisasi besar Yang bisa menjadi Bejana Untuk menjaga Dari berbagai perbedaan itu Seperti konsepnya Nahdotil ulama Di Indonesia Mereka juga terlambat Alasan mereka Kalau kita harus Membuat Bejana semacam ini Maka mereka Juga tidak akan Bisa menyelesaikan itu Karena mereka punya Tujuan politik Yang berbeda-beda Persoalannya itu Adalah di politik Ajarannya sama Homogen Satu bahasa Semua sama Tapi kemudian Tujuan politiknya Berbeda Sehingga mereka Berperang satu sama lain Saya ketika Kemugadisu itu Pak Masuk ke masjid pun Saya harus noleh-noleh Saya kalau masuk Ke masjidnya Pemerintah Saya takut Diserang dari belakang Oleh kelompok Pemberontak Kalau saya masuk Ke masjidnya Pemberontak Saya takut Ketika sedang sholat Saya ditembaki Oleh pasukan pemerintah Masjid Dan masjidnya sama Pak Gak ada yang beda Masjidnya sama Ubudiyahnya sama Cara sholatnya sama Orang sama Tapi mereka juga Masuk ke masjid Noleh-noleh Karena apa Disana masjid Dijadikan sebagai Pusat gerakan politik Pak Jadi ketika Kelompok pemberontak Itu kesel sama Pemerintah Mereka ngamuknya Ke masjid Ketika orang Pemerintah itu Kesel kepada Kelompok pemberontak Mereka ngamuknya Ke masjid Inilah kemudian Yang pernah Dilarang oleh Berbagai Pemimpin-pemimpin Dalam Islam Jangan pernah Gunakan masjid Untuk Kegiatan-kegiatan Politik Pada zaman Bani Umayyah 60 tahun Masjid dijadikan Sebagai Episentrum Gerakan-gerakan politik Masjid Yang mendukung Muawiyah Mencacimaki Saidina Ali Masjid Yang mendukung Saidina Ali Mencacimaki Muawiyah Demikian seterusnya Selama 60 tahun Hingga akhirnya Ada seorang raja Yang bernama Umar bin Abdul Aziz Membuat keputusan Bahwa Semua khotib Di seluruh negara ini Tidak boleh Mencacimaki Urusan politik Sehingga Akhirnya Setiap khotib Itu selesai Sholat Jum'ah Selesai Khotbah Itu membacakan Surat An-Nahl Ayat 90 Dan itu dilakukan Oleh masjid-masjid NU Sampai hari ini Di Indonesia Ada bacaan Mungkin Semuanya ingat Inna Allah Nah ini Ini adalah Ayat An-Nahl Ayat 90 Yang dibaca oleh khotib Di akhir khotbah Karena apa Supaya mengakhiri Gerakan-gerakan politik Yang menunggangi masjid Ketikai Nah Gerakan-gerakan politik Yang mengatasnamakan Agama Inilah yang akan Saya ceritakan hari ini Karena hasil Temuan saya Dari semua negara Yang hari ini Berkonflik Dan termasuk Negara-negara Yang hari ini Terlibat dalam berbagai kebencian Dan cacimaki Satu sama lain ini Diporak-porandakan Oleh gerakan politik Termasuk gerakan-gerakan Intoleran Ini semua Mempunyai Kandungan-kandungan politik Ada kelompok di Pakistan Pakistan ini Namanya kelompoknya Laskar Atayi Dia menyusup Menjadi anggota Kepolisian dan tentara Lalu kemudian Ngacak-ngacak Berbagai intimasi Sosial masyarakat Masyarakat dipecah Belah semua Lalu kemudian apa Akhirnya Rakyat di Afganistan Di Pakistan Hari ini Kemarin ada kejadian Bomb Yang ada di kantor polisi Itu diledakkan Korbannya 100 orang Semua polisi Yang menjadi korban ini Polisi terbunuh Di dalam masjid itu Pelakunya polisi juga Pelakunya Ini adalah kelompok Laskar Atayi Nah Kejadian-kejadian politik Seperti ini Sebenarnya bukan warisan yang baru Ini warisan lama Setelah Rasulullah Wafat Persoalan politik ini Kemudian menjadi kecamuk Di dalam politik Di Madinah Sa'ad bin Ubadah Juga bertengkar Dengan Saidina Umar Karena hanya ingin Berbut Siapa penggantinya Nabi Kata Sa'ad bin Ubadah Oh gak bisa Yang jadi pemimpin Setelah Nabi ini Adalah saya Saya orang pribumi Lalu Saidina Umar Berkata Gak bisa Pemimpin itu harus Dari suku Kures Seperti sukunya Kanjeng Nabi Mereka berantem Kaum Muhajirin Dan kaum Ansar Sudah berhadapan Menggunus Pedang Makanya kemudian Ketika Rasulullah Wafat Jenazahnya belum dimakamkan Dan sedang dirawat Jenazahnya Nabi ini Oleh Saidina Abu Bakar Saidina Abu Bakar Kemudian dipanggil Oleh sohabat yang lain Abu Bakar Kamu harus hadir Itu Saidina Umar Dan Sa'ad bin Ubadah Saidina Sa'ad bin Ubadah Ini mau berantem ini Gara-gara mereka Berbut untuk Menjadi penggantinya Nabi Lalu Saidina Abu Bakar Dipanggil untuk Mendamaikan ini Lalu keputusan Dari para sohabat Semua Bahwa kita harus Ambil jalan tengah Saidina Abu Bakar Harus menjadi penggantinya Nabi Karena Hanya ada Satu isyarat Dulu ketika Rasulullah sakit Yang menggantikan Kanjeng Nabi Untuk menjadi imam Di masjid Nabawi ini Adalah Saidina Abu Bakar Nah hanya ini isyaratnya Sementara Nabi sendiri Tidak pernah menunjuk Nanti pengganti saya Si A, Si B Tidak pernah Pak Mengapa begitu? Karena Islam memang Tidak diwariskan oleh Kanjeng Nabi Untuk alat-alat berpolitik Nabi mewariskan Islam ini Untuk apa? Untuk menyempurnakan Akhlak Dan menjadikan Islam Sebagai agama Yang rahmatan Lil'alamin Hanya dua itu Untuk urusan politik Nabi tidak mewariskan Apapun Jangankan sistem politik Hilafah Ala Nabi Dan sebagainya Uang penggantinya Tidak ditunjuk oleh Nabi Jadi tugas umat Islam Hari ini adalah Akhlak Dan rahmat Udah itu aja Kalau soal politik-politik Yang nunggangi agama ini Pak Ini sebenarnya Ambisi-ambisi manusia Allah ini adalah Maha pencipta Dan maha penguasa Allah sudah memiliki Alam semesta Agama ini bukan Untuk sebagai alat Memfasilitasi Ambisi-ambisi manusia Untuk menguasai bumi Lalu kemudian Mengatasnamakan langit Tidak Allah tidak peduli Dengan politik Allah sudah menguasai Alam semesta Dia maha pencipta Kata siapa ini Kata Ibnu Khaldun Dalam Al-Muqaddim Jangan percaya Kata Ibnu Khaldun Negara yang penuh Dengan pengkhianat itu Tidak akan pernah berdiri Menjadi negara yang utuh Lihatlah negara Maghrib Ini di dalam kitabnya Disebutkan begitu Negara Maghrib itu Isinya itu Rakyatnya adalah Orang-orang khawarid semua Isinya semua Pemberontak Makanya mereka tidak pernah Menemukan pemimpin Ini kata Ibnu Khaldun Di dalam kitabnya Makanya Menegara Maghrib Kuhari ini Maghrib itu Negara Marukuh hari ini Lihatlah negara Marukuh itu Negara Maghrib Tidak akan pernah selesai Oleh pemberontakan-pemberontakan Nah Ibnu Khaldun ini Hidup pada akhir Abad ke-13 Dan abad ke-14 Awal abad ke-14 Dan memang Marukuh waktu itu Masih belum menjadi negara Karena isinya itu Pemberontak semua Yang disebut dengan Suku Barbar Suku Berber Kata-kata Barbar itu Diambil dari Suku Berber pada zaman itu Yang semuanya itu Perampok dan pemberontak Makanya kata-kata Barbar itu Itu diambil dari Suku Berber ini Nah Ini Adalah gambaran Sedikit Bahwa Kanjeng Nabi ini Kemudian Warisan-warisan politiknya Itu bukan untuk diterapkan kepada manusia hari ini Tapi Metodenya yang harus dicontoh Satu Ketika Nabi Menguasai Madinah pertama Dia mendamaikan Suku-suku yang berbeda Lebih dulu Yang namanya Suku Aus dan Suku Hasrat ini Bermusuhan ratusan tahun Pak Mulai dari sejak dari Yaman Sampai kemudian Pindah ke Yasrib Itu masih bermusuhan Ini yang didamaikan oleh Nabi pertama kali Suku Aus dan Suku Hasrat ini Kemudian didamaikan Ditunjuk oleh Kanjeng Nabi Pemimpinnya Namanya Sa'ad bin Ubadah Nah inilah nanti Yang menjadi Orang-orang Peribumi Di Madinah Lalu kemudian Yang kedua adalah Yang didamaikan oleh Kanjeng Nabi Mendamaikan Dua Pembentuk agama Yang dari dulu Selalu berantem Yaitu Orang-orang Kristen Dan orang-orang Yahudi Selalu ribut Di Madinah Karena apa Berebut untuk Menjadi pemungut pajak Karena kalau disana Pak Kalau ada Kelompok yang menjadi Pemungut pajak Itu Kelompok itu Akan menjadi Kaya Raya Karena dulu Sebelum Nabi Menguasai Madinah Yastrib ini Dikuasai oleh Kerajaan Persia Nah mereka ini Berebut untuk Menjadi pemungut pajak Nah ini didamaikan Oleh Nabi Mulai sekarang Kalian tidak boleh Berebut untuk Menjadi pemungut pajak Karena semua hari ini Akan diatur Soal pajak Secara seimbang Dan semuanya Disetorkan kepada Amirul Muminin Tidak boleh lagi Ada pemungutan-pemungutan Pajak liar Dan sebagainya Dan tidak ada Fih Karena nanti Orang Islam Akan dikenakan Zakat Orang yang bukan Islam Akan dikenakan Dengan jizyah Ini semua Untuk kemakmuran bersama Ini kanjeng Nabi Dan akhirnya Mereka damai Kemudian Perdamaian yang ketiga Adalah Orang-orang Pribumi Dan pendatang Yang kemudian Kita kenal dengan Kaum Muhajirin Dan kaum Ansor Ini bersatu Di bawah Perlindungan negara Nah Dari semua Persatuan dan Kesatuan dari Berbagai perbedaan ini Lalu Nabi Membuat sebuah Kesepakatan bersama Yang kemudian Kita kenal dengan Biagam Madinah Nah Konsep inilah Yang oleh Ibnu Khaldun Dalam Al-Muqaddimah Disebut dengan Konsep Al-Asobiyah Kesepakatan bersama Mustahil Sebuah negara ini Akan bergiri utuh Dalam satu Kesatuan Dari berbagai Perbedaan Kalau semuanya Tidak menyatu Dalam konsep Kebersamaan Dalam ilmu-ilmu Akademik Biagam Madinah Ini kemudian Dianggap sebagai Pemikiran Nabi Yang luar biasa Untuk menyatukan Berbagai perbedaan Dalam satu Konsep negara Konsep Al-Asobiyah Inilah kemudian Yang ditiru oleh Orang Barat Bernama John Locke John Maynard Adam Smith Untuk Merumuskan Demokrasi Modern hari ini Dan ini juga Yang ditiru Oleh para Ulama Ketika Merumuskan Konsep Bernegara Setelah Indonesia Merdeka Yang kemudian Kita kenal Dengan nama Pancasila Jadi Pancasila Ini tidak Ujuk-ujuk Hanya karena Pemikiran-pemikiran Tanpa dasar Ulama-ulama Terutama dari Kalangan Muhammadiyah Dan kalangan Nahdlatul ulama Ketika itu Sudah merumuskan Berdasarkan Pemikiran Dan konsep Politiknya Kanjeng Nabi Dan pemikiran Dari Ibn Khaldun Dalam Al-Muqaddim Ini ada Dasarnya Pak Tidak Ngarang Gitu Makanya Kalau kemudian Ada orang Yang mengharamkan Pancasila Dan mengharamkan Demokrasi Ini Menurut saya Mungkin Bukunya Kurang tebel Ngopinya Kurang kental Nongkrongnya Kurang jauh Jadi Kemudian Dianggap Ini semua Buatan manusia Ini konsepnya Nabi Yang namanya Hilafah Manhajlu Buah itu Adalah Konsep Asobiyah Konsep Yagam Madinah Jadi Kalau ada Hari ini Ada orang Yang menganggap Buah negara Ini harus Menggunakan Hukum Syariah Kalau Menggunakan Hukum Pancasila Karena Ini Buatan Manusia Maka Semua Orang Ini adalah Togut Yang Halal Darah Ini Ajaran Budaya Budaya Impor Di Ideologi Ideologi Transnasional Yang Sebenarnya Ingin Merusak Kita Dan Ini Semua Sudah Diakui Bahkan Muhammad Bin Salman Raja Saudi Itu Mengakui Bahwa Wahabi Itu Dulu Memang Dibuat Untuk Kebutuhan Politik Dan Diekspor Ke Indonesia Ini Atas Permintaan Amerika Untuk Menandingi Pengaruh Uni Soviet Dalam Perang Dingin Ini Sudah Diakui Silahkan Lihat Wawancaranya Banyak Kalau Mau Di Google Bahkan Wawancara Secara Live Di Frontline Di Sebuah Saluran TV Namanya PBS Dia Mengatakan Bahwa Hari Ini Saudi Ingin Meninggalkan Wahabi Dan Saya Baru Pulang Umroh 10 Hari Yang Lalu Saya Nginap Semalam Di Jakarta Terus Saya Kemadura Mengisi Berbagai Acara Di Madura Dan Kemudian Pindah Kemalang Dari Madura Dan Saya Masih Merasakan Bahwa Di Saudi Hari Ini Perubahannya Luar Biasa Pak Betul Luar Biasa Saya Ziarah Kemakla Dan Melakukan Tahlil Di Makla Gak Ada Polisi Yang Memarahi Saya Terakhir Sebelum Kemarin Ini Ke Saudi Itu Saya Merasakan Perubahan Yang Luar Biasa Dulu Saya Nangis Di Depan Makam Rasulullah Itu Saya Dimarahin Sama Polisi Haram Haji Musyrik Haji Ini Kata Polisi Hari Ini Pak Saya Cuma Gak Ngesot Ngesot Di Depan Makam Rasulullah Gak Ada Yang Marah Saya Nangis Gak Yang Marah Saya Tahlilan Di Di Maklang Gak 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 Saudi Hari Ini Betul Betul Ingin Memisahkan Diri Dengan Mitos Muhammad Bin Abdul Wahab Bahkan Hari Kemerdekaan Hari Kemerdekaan Saudi Yang Disebut Dengan Yomi Taksis Itu Hari Ini Dirubah Pak Coba Bayangin Kalau Di Indonesia 17 Agustus Dirubah Coba Artinya Apa Ada Satu Keinginan Besar Yang Ingin Merubah Garis Besar Politik Hari Kemerdekaan Saudi Itu Dirubah Pak Hari Ini Oleh Muhammad Bin Salman Dari Yang Tadinya Bulan April Dirubah Menjadi 22 Februari Yomi Taksis Itu Saya Kemarin Ada Di Saudi Dan Saya Merasakan Kebebasan Kebebasan Dulu Mereka Kemerdekaan Saudi Itu Mengacu Kepada Pertemuan Keluarga Ibnu Saud Dengan Muhammad Hari Kemerdekaan Saudi Tapi Kemudian Dirubah Yomi Taksis Ini Menjadi Mengacu Kepada Keinginan Keluarga Ibnu Saud Untuk Merdeka Dari Kekuasaan Kekaisaran Usmani Yaitu Tahun 1727 Ini Kemudian Yang Dipakai Sebagai Hari Kemerdekaan Nah Ini Ini Kan Suatu Perubahan Besar Di Saudi Dan Kalau Kita Ke Saudi Hari Ini Belakangan Ini Dan Jangan Ke Haram Misalnya Kita Tidak Melihat Harumin Yang Memang Semuanya Memakai Keruduk Kalau Kita Ke Kota Kota Di Saudi Seperti Di To'if Di Jeddah Atau Di Dammam Atau Di Al-Khobar Atau Keriat Sekalian Itu Orang Yang Berkerudung Itu Sedikit Karena Apa Hijab Itu Tidak Wajib Lagi Di Saudi Nah Ini Ini Satu Perubahan Besar Karena Apa Raja Saudi Menganggap Bahwa Kalau Saudi Ini Tetap Memegang Teguh Ajaran Ajaran Dari Muhammad Abdull Wahab Maka Saudi Akan Menjadi Negara Paling Primitif Di Dunia Kenapa Karena Orang Saudi Dipaksa Untuk Kembali Kepada 700-800 Tahun Yang Lalu Tidak Berkembang Dan Dari Madinah Ke Mekah Saya Kemarin Naik Kereta Kereta Cepat Hanya Dua Jam Dari Madinah Ke Mekah Yang Biasanya Kalau Naik Bis Itu 6 Jam Yang Bikin Kereta Itu Siapa Yang Investasi Disitu Cina Jadi Kalau Ada Orang Disini Yang Teriak Anti Asing Itu Udah Kita Mengacah Ke Saudi Dan Semua Ini Memang Soal Soal Politik Dan Hari Ini Muhammad Bin Salman Pangeran Yang Baru Berani Melawan Amerika Tadi Malam Ada Persetujuan Dengan Iran Untuk Saling Membuka Kedubes Di Negara Masing Masing Orang Orang Yang Hari Ini Orang Wahabi Yang Menganggap Bahwa Betul Betul Kafir Murokab Terhadap Orang Siah Itu Gimana Coba Hari Ini Sementara Saudi Sudah Berdamai Dengan Iran Dan Bahkan Ketika Orang Orang Pemeluk Wahabi Disini Mengharamkan Bahkan Ucapan Natal Pun Diharamkan Pemerintah Saudi Memperbolehkan Perayaan Natal Di Saudi Terhadap Orang Krista Dan Bahkan Ketika Ada Ustaz Dari Kelompok Ini Ditanyakan Pak Saya Menjual Kue Kalau Saya Menjual Kue Kepada Orang Yang Ingin Merayakan Natal Boleh Enggak Haram Enggak Boleh Ini Kata Ustaz Wahabi Yang Disini Tapi Di Saudi Justru Ketika 25 Desember Kemarin Perayaan Natal Kemarin Toko Toko Kue Di Saudi Semua Menjual Orang Wahabi Disini Ingin Menjadikan Indonesia Seperti Saudi Orang Saudi Ingin Menjadikan Saudi Seperti Indonesia Kan Kebalik Kebalik Saya Tidak Pernah Gelisah Dengan Keyakinan Orang Orang Mau Nungging Mau Apa Silahkan Aja Mau Memeluk Wahabi Memeluk Ajaran Ajaran Sia Silahkan Aja Sepanjang Jangan Mengkafir Kafirkan Orang Lain Ini Masalahnya Dua Kelompok Ini Sama Pak Saling Mengkafirkan Orang Sia Juga Begitu Karena Jumlahnya Kecil Aja Mereka Tidak Radikal Kalau Satu Negara Menjadi Sia Mereka Juga Akan Revolusi Seperti Di Iran Sama Aja Wahabi Juga Jumlahnya Masih Sedikit Masih Jumlahnya Masih Sedikit Belum Begitu Mayoritas Kalau Sudah Mendominasi Satu Negara Mereka Juga Akan Jadi Pemberontak Sama Karena Mereka Sudah Diajari Untuk Mengkafir Kafirkan Orang Lain Juga Sia Juga Begitu Nah Makanya Kemudian Bagaimana Cara Berislam Kita Ya Cara Berislam Kita Itu Kembalikan Islam Seperti Konsep Kelahirannya Fitrohnya Apa Islam Yang Wasotiyah Middle Path Kata Anak Sekolah Garis Tengah Kembalikan Islam Sebagai Bejana Untuk Menciptakan Cinta Menyebarkan Cinta Menghargai Kemanusiaan Dan Mewujudkan Kedamaian Allah Menurunkan Agama-agama Ini Tidak Jauh Dari Sini Ketika Manusia Itu Sudah Brutal Tidak Menghargai Manusia Lain Sudah Terlalu Gampang Membunuh Orang Lain Lalu Turun Nabi Baru Turun Agama Baru Turun Kitab Suci Baru Karena Apa Allah Menurunkan Agama Ini Supaya Menertibkan Tujuan Agama Itu Diturunkan Kalau Kemudian Kita Masuk Kesebuah Agama Memeluk Sebuah Agama Lalu Dengan Agama Itu Kita Merasa Harus Membenci Orang Lain Ini Bukan Salah Agamanya Ini Salah Tafsirnya Tafsir Yang Menggiri Orang Untuk Kemudian Membenci Satu Sama Lain Agamanya Tentap Menginginkan Perdamaian Dan Menghargai Kemanusiaan Khoirun Nas Sama Pak Semua Islam Juga Betul Betul Diturunkan Oleh Allah Ini Untuk Menciptakan Kedamaian Nah Tafsir Tafsir Yang Bersifat Politis Ini Kemudian Yang Memaksa Kita Untuk Membenci Orang Lain Ini Bukan Fungsi Agama Dan Bukan Tujuan Agama Bukan Nah Ini Juga Kemudian Ibu Ibu Sekalian Ini Kalau Berbicara Ibu Ini Mohon Ma'abuk Saya Udah Belajar Islam Itu Ke Amerika Ya Dan Saya Sering Dituduh Liberal Dan Kemudian Tambah Dituduh Liberal Lagi Ketika Saya Sering Mengatakan Di Berbagai Majlis Bahwa Secara Pribadi Saya Anti Poligami Ini Sering Saya Dianggap Liberal Gara-gara Begitu Saya Bilang Secara Pribadi Saya Anti Poligami Wah Liberal Ini Anteksionis Coba Gara-gara Ngomong Begitu Saya Bilang Saya Secara Pribadi Anti Poligami Karena Buat Saya Berpoligami Itu Ngudoro Kalau Saya Kawin Lagi Keluarga Saya Berantakan Asli Bapak Saya Itu Punya Istri Dua Dan Saya Merasakan Bahwa Saya Sebagai Anaknya Menjadi Korban Saya Tidak Mau Anak Saya Menjadi Korban Seperti Saya Makanya Saya Anti Poligami Kalau Ibu Ibu Mau Bikin Asosiasi Anti Poligami Saya Ikut Jadi Anggotanya Nah Kalau Bapak Bapak Menganggap Poligami Itu Maslahat Silahkan Aja Coba Nunjuk Tangan Lihat Siapa Yang Nunjuk Tangan Karena Poligami Ini Bukan Hanya Soal Mudorot Dan Maslahat Kadang Kadang Soal Nyakdi Juga Soal Keberanian Juga Dan Saya Itu Bukan Tapi Kalau Orang Kesel Pak Kalau Orang Kesel Lagi Tidur Dipotong Tinggal Segini Punya Saya Nah Ini Mengapa Saya Kemudian Sering Dituduh Saya Ini Sebagai Orang Libra Karena Saya Anti Poligami Nah Ini Bukan Service Saya Bukan Hanya Untuk Menghibur Ibu Ibu Sekalian Enggak Saya Menyuarakan Ini Dimana Mana Karena Buat Saya Beragama Itu Adalah Maslahat Oh Kalau Soal Harta Bu Orang Berpoligami Ngecaknya Gampang Kalau Duit 100 Bagi Dua Adil 50 50 Soal Perasaan Kan Gak Bisa Dicak Bener Kan Wih Teriak Betul Itu Itu Dan Saya Tidak Mau Anak Saya Kemudian Dendam Kepada Saya Bapak Saya Ini Abah Saya Ini Punya Istri Dua Saya Nggak Pernah Tahu Bahwa Abah Saya Ini Punya Istri Di Suatu Tempat Meninggal Nyalah Di Rumah Istri Yang Kedua Ini Saya Cerita Tentang Keluarga Tentang Saya Orang Tua Saya Orang Tua Saya Orang Baik Dan Ketika Abah Saya Ini Meninggal Di Tempat Istri Yang Kedua Saya Baru Tahu Bahwa Saya Punya Adik Dua Coba Bayangin Dan Semuanya Sudah Besar Nah Kemudian Seandainya Abah Saya Ini Tidak Meninggal Di Tempat Istrinya Yang Kedua Mungkin Saya Punya Adik Yang Tidak Pernah Saya Ketahui Coba Bayangin Betapa Dosanya Abah Saya Di Akhirat Ternyata Saya Punya Adik Sedarah Yang Tidak Saya Ketahui Yang Entah Dia Hidupnya Seperti Apa Menjadi Apa Dan Kalau Dia Kemudian Menjadi Orang Yang Fasik Misalnya Apa Dosanya Enggak Ke Bapak Saya Di Akhirat Dan Karena Untungnya Saya Tahu Bahwa Saya Punya Adik Saya Bisa Menuntun Mereka Dan Mendidik Mereka Nah Ini Satu Contoh Bahwa Tidak Semua Apa Yang Dilakukan Nabi Ini Mudorot Maslahat Bagi Kita Belum Tentu Secara Pribadi Makanya Saya Sering Katakan Secara Pribadi Nabi Ini Juga Gemar Memakan Paha Kambing Saya Sering Ceritain Oleh Orang Orang Yang Punya Hipertensi Langsung Setruk Karena Apa Ini Adalah Kegemaran Nabi Secara Pribadi Yang Kalau Ditiru Oleh Pribadi Pribadi Yang Lain Bisa Jadimu Dorot Nah Saya Memilih Dengan Adagium Itu Nabi Oke Nabi Berpoligami Tapi Kalau Ini Saya Tiru Pekerjaan Ini Saya Bisa Dedel Duel Hancur Digebukin Orang Saya Digebukin Istri Saya Digebukin Anak Saya Nah Ini Hal Hal Seperti Ini Yang Kemudian Bisa Membedakan Di Antara Kita Adalah Mana Yang Tawabit Mana Yang Mutahoy Hiron Ini Soal Pradabat Makanya Kemudian Bapak Ibu Sekalian Kawan Kawan Saudara Yang Dari Tengger Bahwa Kita Tidak Boleh Pernah Gelisah Oleh Keimanan Dan Perbedaan Di Antara Kita Semua Kadang Kadang Bahkan Kita Itu Berbeda Di Antara Kita Sendiri Kita Sendiri Itu Berbeda Aduh Saya Mau Ke Kepanjen Apa Mau Ketumpang Ini Perbedaan Di Kita Sendiri Apalagi Menyangkut Orang Lain Apalagi Menyangkut Kelompok Lain Apalagi Menyangkut Suku Lain Apalagi Menyangkut Orang Yang Beragama Lain Maka Perbedaan Perbedaan Ini Kemudian Tidak Bisa Dibuang Dari Diri Manusia Kita Semua Makanya Allah Mengatakan Saya Dengan Sengaja Membuat Perbedaan Perbedaan Ini Kalian Aku Buat Bersuku Suku Berbangsa Bangsa Supaya Apa Saling Mengenal Diantara Semua Perbedaan Itu Ini Allah Ini Yang Bicara Dan Kita Juga Tidak Boleh Mencaci Maki Keimanan Orang Lain Sesembahan Orang Lain Jangan Kamu Caci Maki Karena Kalau Tidak Mereka Tekstual Dalam Al-Quran Yang Diartikan Oleh Mufasir Siapapun Artinya Sama Tapi Hari Ini Orang Begitu Gampangnya Mencaci Maki Keyakinan Orang Sesembahan Orang Padahal Al-Quran Jelas Sekali Semua Mufasir Sepakat Tentang Ini Bahwa Kita Tidak Boleh Mencaci Maki Keimanan Dan Ajaran Orang Lain Nah Ini Kan Semua Kemudian Melenceng Semua Ngakunya Harus Kembali Ke Quran Dan Hadis Tapi Kemudian Ayat Ini Semua Dilangkah Tidak Dibaca Dan Tidak Diamalkan Nah Ini Ini Kemudian Yang Ingin Saya Katakan Bahwa Kalau Kita Gelisah Oleh Perbedaan Sampai Matipun Kata Buya Safi'i Marif Kamu Akan Hidup Dengan Kegelisahan Ini Buya Safi'i Yang Ngomong Karena Perbedaan Di Antara Seluruh Umat Manusia Di Bahkan Indonesia Sebagai Negara Yang Tidak Masuk Akal Negara Indonesia Ini Tidak Masuk Akal 17.000 Pulau 700 Suku 700 Bahasa Puluhan Agama Beserta Aliran Dan Berbagai Firkoh Firkoh Hidup Bersama Dalam Satu Negara Kalau Indonesia Ini Di Arab Mungkin Sudah Pecah Menjadi 25 Negara Coba Lihat Arab Ada Kuwait Bahrain Oman Negara Perintil Perintil Kecil Itu Kan Dulu Adalah Suku Suku Pak Yang Kemudian Tidak Bisa Membangun Menjadi Satu Negara Padahal Sukunya Sama Suku Arab Bahasanya Sama Bahasa Arab Agamanya Pun Bisa Dibilang Sama Sesama Islam Semua Tapi Mereka Tidak Bisa Menjadi Satu Negara Indonesia Coba Bayangin 17.000 Pulau Mencar Bahasanya Berbeda Beda Sukunya Apalagi Berbeda Beda Semua Bahasa Madura Cuma Dipisahkan Selat 3,5 mil Sudah Berbeda Madura Pindah Ke Kangean Cuma Dipisahkan Dengan Perahu Jet Satu Setengah Jam Bahasanya Sudah Beda Dari Kangean Kesapekan Sudah Berbeda Lagi Bahasanya Tapi Ini Bisa Menjadi Satu Provinsi Jawa Timur Itu Gimana Coba Ini Adalah Logika Dasar Orang Arab Gak Bisa Kita Kalau Indonesia Ini Ada Di Eropa Mungkin Sudah Menjadi 20 Negara Eropa Yang Menurut Kita Orang Orang Yang Lebih Cerdas Kebudayaannya Jauh Lebih Maju Peradabannya Jauh Lebih Maju Mereka Juga Gak Bisa Niru Indonesia Yugoslavia Itu Yugoslavia Itu Bertahan 300 Tahun Menjadi Satu Negara Yang Utuh Pada Akhirnya Tidak Bisa Bertahan Tidak Bisa Bertahan Mereka Pecah Menjadi Tujuh Negara Yang Disebut Negara Balkan Ada Estonia Montenegro Serbia Bosnia Herzegovina Ini Semua Menjadi Pecah Menjadi Negara Kecil Kecil Karena Mereka Tidak Bisa Bertahan Karena Persoalan Persoalan Identitas Persoalan Suku Nah Inilah Kemudian Yang Oleh Negara Negara Luar Dijadikan Peluang Untuk Memecah Pelah Indonesia Lewat Apa Politik Politisasi Agama Beserta Ideologi Ideologi Yang Masuk Ke Negara Kita Yang Bernama Hizbut Tahrir Ihwan Muslimin Wahabi Salafi Ini Semua Sebenarnya Adalah Proyek Orang Ketiga Orang Orang Luar Orang Orang Barat Yang Ingin Memecah Belah Indonesia Kalau Indonesia Terpecah Belah Maka Semua Kemudian Bisa Dikuasai Kenapa Indonesia Ini Menjadi Penting Buat Negara Negara Barat Indonesia Ini Menyimpan Kekayaan Yang Luar Biasa Masa Depan Nanti Dunia Ini Akan Ditentukan Oleh Sebuah Mineral Yang Justru Kandungannya Itu Paling Besar Ada Di Indonesia Semua Semua Kedepan Mobil Akan Menjadi Mobil Listrik Apapun Akan Berbasis Listrik Dan Semua Itu Ditentukan Oleh Sebuah Baterai Yang Bernama Baterai Litium Litium Ini Adalah Bahan Dasarnya Nickel Dan Tumpukan Nickel Paling Besar Di Dunia Itu Ada Di Perut Indonesia Ini Kemudian Yang Dipuat Yang Dicari Peluang Gimana Caranya Indonesia Ini Bisa Dikuasai Oleh Negara Negara Itu Lalu Kemudian Kita Dipecah Belah Dengan Ajaran Ajaran Baru Yang Baru Masuk Ini Pak Ibu Sekalian Makanya Kemudian Perpecahan Perpecahan Itu Harus Kita Hindari Atas Nama Agama Atas Nama Ideologi Tertentu Kita Mosok Kita Mosok Enggak Curigasi Sebagai Orang Islam Kantor Pusatnya Ikhwanul Muslimin Itu Ada Di London Kantor Pusatnya Hizbut Tahrir Yang Sering Menyuarakan Hilafah Hilafah Itu Yang Meracuni Anak Buddha Kita Di Kampus Kampus Itu Kantor Pusatnya Di London Duitnya Banyak Mengalir Dari Eropa Maksud Kita Enggak Curigasi Wahabi Yang Datang Ke Indonesia Ini Menurut Pangeran Muhammad Bin Salman Itu Diklorifikasi Dan Didanai Oleh Amerika Untuk Menendingi Kekuatan Uni Soviet Zaman Dulu Pusat Kita Enggak Curiga Yang Membentuk Al-Qaeda Itu Amerika Kata Hillary Clinton Diakui Sendiri Dalam Pidatonya Di Parlemen Di Amerika Di House Of Senet Dia Mengakui Itu Yang Membentuk Al-Qaeda Dan ISIS Itu Adalah Fabrikasi Dari Orang-orang Intelijen Amerika Dan Eropa Dan Hari Ini Semua Itu Masuk Ke Indonesia Mengacak Acak Kita Memecah Belah Nantutul Ulama Memecah Belah Muhammadiyah Semua Dengan Mimpi Mimpi Politik Semua Orang Tahu Kalau Ingin Menumbangkan Pancasila Itu Harus Menumbahkan Nantutul Ulama Dan Muhammadiyah Dan Dua Organisasi Ini Kemudian Yang Diacak Oleh Mereka Kita Diadu Domba Dengan Muhammadiyah Muhammadiyah Diadu Domba Sesama Muhammadiyah NU Juga Diadu Domba Dengan Sesama NU Dan Bahkan Ketika Orang NU Percaya Bahwa Dengan Ajaran Dari Para Ulama NU Untuk Menghormati Para Habaeb Peluang Ini Pun Juga Dipakai Diciptakan Figur Figur Untuk Memecah Belah NU Padahal Yang Mengajari Orang Indonesia Untuk Menghormati Nabi Itu Adalah Ulama Ulama NU Mbah Hasim Hatratus Syih Hasim Asari Mengatakan Hormati Zuryah Zuryah Nabi Oke Kita Kemudian Takdim Kepada Anjuran Para Ulama NU Termasuk Kakek Saya Ngajarin Saya Kalau Kamu Ketemu Habib Jangankan Tangannya Dicium Kakinya Pun Cium Dan Ini Ini Saya Kenceng Agak Ini Karena Kita Semua Sudah Berhasil Dipecah Belah Ini Kacang Lupa Kulitnya Ini Dan Di Madura Diacak Oleh Kelompok Kelompok Seperti Ini Hari ini Dan Orang Orang Nah Diin Kemudian Terpecah Belah Di Madura Dulu Kalau Orang Madura Ditanya Agamanya Apa Agama N Saking Cintanya Kepada N Hari Ini Semua Bermusuhan Musaling Cebong Kampret Kadron Basar RP Kita Gagal Move On Dari Ini Semua Karena Apa Orang Islam Itu Kelemahannya Di Politik Kalau Dikasih Politik Kita Itu Cenderung Saling Tikam Sesama Orang Islam Ini Sejarah Lama Pak Makanya Saidina Usman Yang Ngebunuh Sesama Orang Islam Saidina Ali Yang Ngebunuh Sesama Orang Islam Saidina Hasan Yang Ngeracunin Juga Orang Islam Yang Berperang Sesama Orang Islam Dalam Perang Jamal Perang Sifin Perang 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 Nahrawan Ini Semua Perang Perang Sesama Orang Islam Semuanya Gara 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 Politik Makanya Kemudian Kita Dianggap Orang Orang Barat Kelemahan Orang Islam Ini Politik Berikan Dia Mimpi Mimpi Politik Maka Kemudian Dia Akan Terpecah Belas Sendiri Dan Saling Memusuhi Satu Sama Lain Dan Itu Terjadi Pemilu 2014 Sudah Selesai Pak Prabowo Dan Pak Jokowi Sudah Rangkulan Sudah Perlukan Bahkan Pak Prabowo Jadi Menterinya Jokowi Perang Di bawah Cebong Kampret Ini Politik Ini Saya Ingin Memberikan Saya Bukan Berdiri Terhadap Satu Kekuatan Politik Tertentu Cuma Kalau Ingin Menjayakan Dan Ingin Menyelamatkan Islam Jangan Lewat Politik Pak Kita Akhirnya Bermusuhan Satu Sama Lain Jayakan Islam Lewat Ilmu Pengetahuan Makanya Kita Hari Ini Pak Oleh Berbagai Intelijen Barat Itu Kita Betul Betul Dijelin Dengan Politik Pak Operasi Operasi Intelijen Datang Ke Kita Untuk Memberikan Mimpi Mimpi Politik Ini Pemimpin Ini Berjuang Atas Nama Agamamu Akhirnya Apa Bentrok Di Bawah Hanya Gara Figur Capres Yang Semuanya Sebenarnya Hanya Untuk Mengisi Perutnya Mereka Saja Mereka Jadi Presiden Pun Islam Ya Gitu Gitu Aja Politik Islam Menguasai Eropa 600 Tahun Setelah Tumbang Kekuasaan Politik Islam Semua Orang Islam Dibaptis Paksa Di Eropa Di Granada Tidak Menyisahkan Satupun Orang Islam Di Eropa Masjid Masjid Dikuasai Kemudian Diubah Menjadi Gereja Quran Dibakar Puluhan Ribu Di Plaza Di Granada Ini Kata Kata Dalam Sebuah Buku Yang Judulnya Al-Mansyur Jadi Kalau Berkuasa Ingin Menjayakan Agama Lewat Politik Maka Pada Akhirnya Akan Ditaklukkan Oleh Penakluk Berikutnya Penakluk Berikutnya Ini Akan Mengubah Agama Dari Orang Yang Ditaklukkan Biasa Kekaisaran Usmani Pernah Menguasai Armenia 100% Orang Armenia Pernah Diubah Menjadi Islam Dan Ketika Orang Kristen Menguasai Armenia Kembali Kekaisaran Usmani Diusir Dari Armenia 100% Orang Armenia Dirubah Lagi Menjadi Orang Kristen Ini Kalau Perjuangan Agama Lewat Politik Pada Akhirnya Terlibat Dengan Perang Satu Sama Lain Makanya Kemudian Apa Majukan Islam Lewat Ilmu Pengetahuan Islam Pernah Berjaya Lewat Ilmu Pengetahuan Pada Abad Pertengahan Ilmunya Dipakai Oleh Seluruh Umat Manusia Di Muka Bumi Hingga Hari Ini Rahmatan Lil Alamin Itu Adalah Ilmu Pengetahuan Dalam Islam Ilmu Ilmu Kedokteran Yang Ditemukan Oleh Ibn Sina Dipakai Oleh Ilmu Kedokteran Hingga Hari Ini Tentang Teori Anatomi Tubuh Angka Nol Dalam Matematika Yang Menciptakan Siapa Silahkan Googling Al-Hawarizmi Ilmuwan Islam Dipakai Sampai Hari Ini Sampai Hari Ini Kalau Kita Enggak Mengenal Angka Nol Dari Cipta Nah Law Rizmi Kita Enggak Mengenal Duit Jutaan Duit Ribuan Enggak Kenal Duit Kita Ripisan Terus Ini Yang Menciptakan Orang Islam Yang Menciptakan Tumbuh Tumbuhan Tumbuhan Perdu Umbi Umbian Ini Beracun Ini Tidak Ini Adalah Salah Seorang Pemikir Islam Yang Namanya Abu Bakar Ahmad Adinawari Judul Kitabnya An-Nabat Kata-kata Nabati Itu Diambil Dari Judul Kitabnya Abu Bakar Ahmad Adinawari Kata-kata Nabati Dalam Bahasa Indonesia Dan Kemudian Berlaku Sampai Hari Ini Untuk Ilmu Kedokteran Ilmu Farmasi Dan Sebagaini Oh Ini Beracun Ini Tidak Beracun Ini Pemikiran Abu Bakar Ahmad Adinawari Orang Islam Ini Lensa Kamera Pertama Kali Ditulis Di Arab Oleh Sebuah Kitab Yang Tidak Diketahui Penulisnya Nama Kitabnya Al-Haya Kehidupan Karena Di Arab Tidak Kunjung Diapresiasi Buku Ini Dibawa Ke Jerman Pak Dan Kemudian Konsep Lensa Pertama Itu Diwujudkan Menjadi Lensa Fisik Yang Seperti Yang Kita Kenal Hari Ini Dan Kita Tahunya Yang Menciptakan Lensa Itu Orang Jerman Nah Berbagai Pemikiran Pemikiran Termasuk Pemikiran Ibn Khaldun Al-Biruni Al-Kindi Rumi Ibn Rus Imam Ghazali Ini Kemudian Tidak Kita Lahirkan Lagi Setelah Orang Islam Terjebak Dalam Mimpi Mimpi Politik Ini Kemudian Yang Membuat Kita Sampai Hari Ini Menjadi Mainan Mainan Orang Barat Terus Karena Kita Meninggalkan Kejayaan Kejayaan Lama Dalam Ilmu Pengetahuan Itu Pak Makanya Kalau Punya Anak Punya Cucu Sekolahkan Sampai Gairahnya Sampai Mentok Sekolahkan Demi Agama Tapi Apakah Kemudian Orang Islam Tidak Boleh Berpolitik Harus Kalau Enggak Yang Ngawal Produk Politik Ini Siapa Lagi Bukan Orang Islam Makanya Kata Imam Ghazali Dalam Ihya Ulumuddin Maka Islam Dan Politik Itu Seperti Saudara Kembal Orang Islam Harus Berpolitik Untuk Mengawal Supaya Produk Politik Politik Ini Tidak Keluar Dari Makos Itu Syari Tapi Jangan Jadikan Agama Islam Ini Sebagai Tunggangan Tunggangan Politik Jangan Pak Apa Kata Ibnu Rus Dalam Tahafud Tahafud Kalau Orang Ingin Menuju Tampuk Kekuasaan Ini Menggunakan Dalil Dalil Agama Ketika Dia Berkuasa Kejahatannya Pun Akan Menggunakan Dalil Dalil Agama Makanya Jangan Tunggangi Islam Ini Sebagai Kendaraan Politik Berpolitik Atas Nama Islam Boleh Berpolitik Atas Nama Suku Boleh Tapi Jangan Dipolitisasi Suku Itu Jangan Dipolitisasi Islam Kita Ini Hidup Di Jaman Demokrasi Based On Electoral System Kita Orang Tumpang Menjadi Anggota DPR Mewakili Orang Tumpang Ini Identitas Tidak Bisa Dilepas Bapak Berpolitik Atas Nama Kepentingan Kepentingan Orang Tumpang Ini Yang Disebut Dengan Politik Identitas Boleh Politik Identitas Politik Agama Boleh Yang Gak Boleh Politisasi Identitas Politisasi Agama Ini Gak Boleh Supaya Apa Masyarakat Kita Tidak Terpecah Belah Urusan Urusan Sentimen Politik Narasi Politik Ini Yang Paling Terakhir Ini Saya Sampaikan Ini Kemudian Memecah Belah Berbagai Agama Di Seluruh Dunia Kristen Terpecah Menjadi Katolik Dan Protestan Gara Gara Apa Politik Mereka Terlibat Perang 30 Tahun Dan Membunuh 8 Juta Orang Kristen Di Eropa Tapi Mereka Kemudian Membuat Surat Perjanjian Namanya Westphalia Agreement Dan Peace Of Prah Makanya Mereka Hari Ini Sudah Tidak Mau Lagi Ngurus Politik Dan Tidak Mau Lagi Berperang Sesama Orang Kristen Nah Kita Tidak Pernah Punya Perjanjian Apapun Makanya Sampai Sekarang Kita Saling Cacimaki Sesama Orang Islam Saya Bukannya Menyanjung Orang Kristen Tidak Tapi Diperlukan Komitmen Dari Kita Untuk Saling Bersatu Tanpa Harus Mengkafir Kafirkan Satu Sama Lain Karena Penyebab Apapun Gak Boleh Pak Saya Sering Sering Menyuarakan Untuk Mencoba Menolak Paham Wahabi Bukan Karena Gelisah Oleh Wahabi Enggak Kalau Mereka Ini Enggak Mudah Mengkafir Kafirkan Orang Saya Diam Aja Pak Itu Hak Orang Untuk Meyakini Sesuatu Ajaran Silahkan Aja Tapi Persoalannya Adalah Dia Kemudian Karena Mengharamkan Maulid Lalu Kemudian Dia Pada Akhirnya Akan Menganggap Orang Yang Melakukan Maulid Ini Fasih Keluar Dari Islam Kalau Sudah Keluar Dari Islam Maka Kemudian Akan Takfir Dikafirkan Kalau Sudah Dikafirkan Kalau Sudah Dikafirkan Maka Halal Darahnya Pak Nah Inilah Teroris Itu Sudah Sampai Pada Level Itu Nah Ini Loh Yang Ingin Saya Sampaikan Orang Hindu Terpecah Belah Gara Gara Apa Politik Hindunya Orang India Dan Hindunya Orang Bali Itu Juga Berbeda Dan Kemudian Berbagai Virkoh Terbentuk Di Dalam Hindu Di India Karena Persoalan Politik Ada Hindutva Sifsenah Baratiyajanata Dan Mereka Kemudian Saling Bunuh Sesama Orang Hindu Kelompok Kelompok Alibata Dan Kelompok Kelompok Asin Viratu Di Myanmar Sesama Orang Buddha Juga Saling Gelut Pak Hanya Untuk Urusan Penguasaan Politik Ini Ini Yang Harus Dihindari Makanya Saya Sering Menekankan Bahwa Saya Tidak Mendukung Capres Manapun Tapi Tolong Jangan Rusak Agama Saya Ini Umat Beragama Di Indonesia Dengan Urusan Pragmatisme Politik Hanya Untuk Kepentingan Kelompok Kecil Harus Ngaca Kalau Persoalan Ini Kepada Nahdoti Ulama Saya Bukan Fanatisme Buta Terhadap NU Pak Tapi NU Ini Tidak Pernah Melakukan Pengkhianatan Terhadap Negaranya Baru Selesai Merdeka Pak Indonesia Ada Salah Seorang Pejuang Pejuang Kemerdekaan Termasuk Salah Satu Penandatangan Sumpah Pemuda Namanya Kartos Wirio Langsung Memproklamirkan Diri Sebuah Negara Bernama Negara Islam Indonesia Di Tasik Malaya Dan Gerakan Ini Masih Hidup Sampai Sekaruh Dia Kemudian Membrontak Di Makassar Nama Pemimpinnya Andi Aziz Nama Pasukannya Darul Islam Tentara Islam Indonesia Melakukan Pemberontakan Di Kalimantan Selatan Nama Pemimpinnya Kahar Muzakar Mereka Membrontak Kemana-mana Ini adalah Kelompoknya Kartos Wiri Wahapi Pernah Enggak Melakukan Aksi-aksi Brutal Di Indonesia Banyak Aksi Teror Dari Tahun 2000 Sampai 2009 Ini Kerjaannya Wahapi Bom Tentena Bom Malam Natal Bom Ritz Carlton Bom J.W. Marriott Bom Bali 1 Bom Bali 2 Bom Kampung Melayu Bom Sarinah Ini Semua Kerjaan Orang-orang Wahabi NU Bahkan Pernah Kiai-kiai NU Disembeli Santri-santri NU Pernah Disembeli Oleh Orang-orang PKI Sementara Ketika Orang-orang NU Melawan Disebut Melanggar Hal Kita Diam Haja Bahkan Saking Cintanya Kepada Negara Ini Zaman Soekarno NU Diminta Untuk Berdampingan Dengan Komunis Dalam Konsep Negara Nasakom Kita Terima Aja Meskipun Setelah Itu Orang NU Dibantai Oleh Orang-orang PKI Masih Santai Kita Dan Ketika Zaman Soeharto NU Kan Digencat Diawasi Diintimidasi Ketua PBNU Abdurrahman Wahid Gusdun Karena Pak Harto Takut NU Ini Dijadikan Sebagai Alat Untuk Mencapai Kekuasaan Menggeser Soeharto Akhirnya Dibuat Sosok Tandingan Namanya Abdul Hassan Dalam Muhtamar NU Tahun 1994 Di Cipasun Tasik Malaya Ini Saking Takutnya Pak Harto Dengan NU Padahal NU Nantai Aja Dan Ketika Gusdur Diturunkan Secara Tidak Normal Pun Ada Orang Nadine Yang Kadang Yang Datang Ke Jakarta Untuk Ngacak Jakarta Bakar Tuku Tuku Ngelemparin Batu Semua Kekutuku Ada Nggak Ada Karena Kata Gusdur Tidak Ada Jabatan Yang Di Bela Mati Matian Tidak Ada Jabatan Yang Harus Di Bela Mati Matian Persatuan Negara Ini Jauh Lebih Penting Bagi NU Itu Gusdur Itu Nah Nah Dota Ulama Ini Kemudian Bersama Organisasi Organisasi Islam Lain Bersama Organisasi Organisasi Skoci Yang Lain Berusaha Membuat Pemahaman Pemahaman Bahwa Al-Asubiyah Dan NKRI Ini Yang Bernama Al-Asubiyah Yang Bernama Pancasila Dan NKRI Ini Menjadi Satu Kesatuan Yang Utuh Dengan Berbagai Kelompok Organisasi Keislaman Termasuk Juga NU Muhammadiyah Persis LDII Dan Siap Sepanjang Dia Itu Tetap Menjaga Pancasila Sepanjang Dia Tetap Ingin Menjaga Keutuhan NKRI Silahkan Saja Dengan Berbagai Perbedaan Perbedaan Ubudiyah Kita Harus Mengakui Kita Jujur Muhammadiyah Dan NU Itu Ibadahnya Bisa Berbeda Pak Yang Satu Baca Punut Yang Satu Enggak Ini Kita Tahu Itu Tapi Ketika Urusan Negara Kita Sepakat Bahwa Pancasila Ini Kesepakatan Bersama Bahwa Ini Piagam Madinah Ini Asobiyah Nah Beragama Itu Seperti Itu Pak Nah Mengacak Acak Tenun Kebangsaan Ini Nah Inilah Ajaran Ajaran Yang Berusaha Dijejalkan Orang Lain Untuk Memecah Belah Kita Enggak Tahu Namanya Apapun Ada HTI Ikhwanul Muslimin FPI Dan Sepaka Ini Saya Agak Kenceng Soal Ini Saya Agak Kenceng Pak Karena Ini Yang Memecah Belah Madura Hari Ini Saya Mohon Maaf Kalau Kita Bisa Berbeda Pandangan Disini Tapi Menurut Saya Ketika Rekening Organisasi Ini Dibekukan Sebanyak 32 Banyak Sekali Aliran Dari Luar Negeri Ini Memang Alat Untuk Mengacak Acak Kita Ini Efeknya Kalau Organisasi Untuk Kebutuhan Kebutuhan Politik Ketika Kebutuhan Politik Selesai Dia Akan Menjadi Organisasi Liar Yang Transaksional Gak Boleh Kita Diacak Acak Oleh Kelompok Kelompok Seperti Ini Marilah Kita Dalam Tuntunan Nabi Dan Berakhlak Seperti Nabi Sepisah Mungkin Ini Mohon maaf Pak Hari ini Betul-betul Kita Terutama Kalangan Nahdien Dan Kalangan Dari Kalangan Muhammad Ini Diacak Acak Pak Belum Kita Berbicara Tentang Konsep Intimasi Sosial Dan Berbagai Kedamaian Kedamaian Yang Harus Ditenun Diantara Perbedaan Agama Ini Kita Sesama NU Aja Kita Udah Bentrop Ada Proksi Pemecah Belahan Semua Di Muhammadiyah Saya Tahu Persis Ada Dua Faksi Belum Kita Berorganisasi Lain Seperti Al-Irshad Ada Dua Faksi Juga Ini Kan Disiarkan Kalau Yang Menganggap Bahwa Muhammadiyah Solid Gak Faksi Yaudah Bantah Saya Nanti Saya Berikan Datanya Nah Gerakan Gerakan Ini Kemudian Harus Kita Tolak Semua Mari Kita Bersatu Bersama Semua Berdasarkan Tuntunan Nabi Kita Bernegara Dalam Satu Konsep Kebersamaan Bahwa Seperti halnya Piagam Madinah Semua Orang Di Indonesia Ini Harus Dianggap Sama Harkat Dan Martabat Tanpa Melihat Latar Belakangnya Suku Apapun Agama Apapun Kita Harus Memandang Itu Karena Nabi Melihatnya Seperti Itu Dan Kemudian Kita Harus Menghargai Hak Dan Kewajiban Orang Secara Kalau ilmu Sekolahnya Begitu Nah Ini Konsepnya Nabi Dua Konsep Nabi Itu Dalam Menyatukan Seluruh Perbedaan Di Madinah Bahwa Seluruh Manusia Di Madinah Harkat Dan Martabat Harus Dihargai Tanpa Melihat Perbedaan Yang Kedua Adalah Semua Hak Dan Kewajiban Siapapun Agamanya Apapun Agamanya Apapun Sukunya Harus Dibuat Hal Yang Sama Semua Dihargai Perang Orang Kristen Dan Orang Yahudi Kalau Yang Menolak Kata Nabi Munafik Apapun Agamanya Mau Islam Mau Kristen Mau Yahudi Kalau Menolak Ikut Berperang Untuk Mempertahankan Negara Kata Nabi Itu Orang Munafik Tidak Berduli Agamanya Kenapa Dia Tidak Mau Berkorban Untuk Negaranya Bersama Nabi Makanya Saya Sering Cerita Dalam Perang Uhud Salah Satu Korbannya Orang Yahudi Perang Yang Dilakukan Nabi Ini Bukan Perang Agama Karena Nabi Mewajibkan Kepada Siapapun Agamanya Harus Terlibat Dalam Perang Karena Ini Perang Membela Tanah Air Makanya Ketika Felix Yau Mengatakan Di Islam Tidak Ada Membela Negara Itu Bela Tanah Air Tidak Ada Dalil Dalam Islam Saya Bantah Habisan Mari Kita Debat 7 Malam Soal Konsep Perang Nabi Ini Adalah Bela Tanah Air Bukan Bela Agama Kalau Bela Agama Nabi Tidak Mewajibkan Kepada Orang Kristen Dan Orang Yahudi Dan Tidak Ada Mukhoirik Yang Gugur Di Perang Uhud Tidak Ada Pasti Orang Islam Semua Yang Ikut Perang Nah Karena Ini Bela Tanah Air Maka Nabi Mewajibkan Kepada Seluruh Warga Negara Kecuali Anak Anak Dan Perempuan Di Madinah Nah Ini Loh Yang Kadang Kadang Tidak Pernah Dilihat Secara Komprehensif Berbagai Sejarah Yang Ada Di Dalam Islam Itu Tiba Tiba Karena Tidak Ada Nas Lalu Kemudian Bela Tanah Air Tidak Ada Dalil Dalam Islam Enak Aja Kita Ngajinya Berpuluh Tahun Hanya Untuk Mencari Tahu Konsep Bela Tanah Air Dalam Islam Karena Apa Karena Konsep Bela Tanah Air Di Dalam Islam Ini Diterangkan Oleh Abu Bakar Ahmad Adinawari Dalam Kitabnya Al Mujala Sawa Jahirul Ilmi Yang Kemudian Dikutip Oleh Salah Seorang Filsuf Barat Bernama Jürgen Habermas Dengan Teori Fervasum Patriotismus Orang Barat Aja Ngambil Konsep Bela Tanah Air Dari Islam Lah Ini Tiba Tiba Kuceluk Kuceluk Orang Udah Umurnya Udah Tua Masuk Islam Muallaf Tiba-tiba Ngajarin Kita Yang Sudah Sejak Lahir Udah Islam Dan Tidak Tau Ilmu Lagi Ketika Masuk Islam Udah Langsung Terpapar Hilafah Yaudah Akhirnya Itu Diakini Adalah Kebenaran Yang Paling Mutlak Ada Pak Konsep Bela Tanah Air Ini Justru Diambil Dari Oleh Orang Eropa Dari Orang Islam Nah Itu Terima Kasih Ini Mudah Mudah Bisa Bermanfaat Bagi Kita Semua Terutama Saya Fakir Ilmu Mudah Mudah Ini Bisa Menjadi Manfaat Bagi Kita Selaku Kemeluk Agama Dan Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia Mari Kita Bawa Agama Kita Ini Apapun Agamanya Dalam Satu Konsep Bersama Bahwa Apapun Agamanya Apapun Sukunya Semua Manusia Diciptakan Oleh Tuhan Yang Sama Kul Wallahu Ahad Ini Konsep Islam Jadi Bapak Ibu Sekalian Marilah Kita Bawa Islam Ini Agar Tetap Menjaga Daya Tariknya Sebagai Agama Yang Menjadi Wadah Bagi Kemanusiaan Dan Kedamaian Untuk Urusan Politik Silahkan Pilih Sesuai Hati Nuraninya Pilih Sesuai Hati Nuraninya Siapapun Yang Anda Suka Pilih Enggak Usah Terpengaruh Oleh Berbagai Narasi Narasi Yang Dibangun Supaya Kita Ini Tidak Menjadi Ahli Cacimaki Kita Mungkin Pilihannya Tidak Menang Ketika Pemiliu 2014 2019 Tapi Jangan Juga Mencacimaki Pemimpin Ini Justru Yang Paling Dibenci Oleh Nabi Dan Juga Hulafa Rashidin Ini Justru Menjadi Embryonya Khawarid Yang Terakhir Saya Lupa Yang Menjadi Embryo Dari Berbagai Penggunaan Politisasi Agama Itu Adalah Perilaku Khawarid Kenapa Khawarid Ini Selalu Membawa Politik Ini Kepada Ranah Akidah Padahal Politik Itu Adalah Ranah Fikih Kesepakatan Pak Kalau Dibawa Ke Keimanan Soal Politik Pada Akhirnya Sama Seperti Khawarid Abdurrahman Bin Muljam Membunuh Sayyidina Ali Sama Akhirnya Akhirnya Gara Gara Politik Dia Merasa Diperbolehkan Ini Dibawa Kepada Ranah Ranah Keimanan Makanya Tidak Boleh Pak Kita Membawa Serta Memaksa Urusan Politik Kepada Keimanan Keimanan Ini Tidak Boleh Ini Ambisi Manusia Saja Hanya Ingin Duduk Di Istana Merdeka Atas Nama Agama Itu Aja Intinya Tidak Ada Yang Lain Pak Tok Pada Akhirnya Mereka Juga Hengki Kong Korupsi Juga Pak Coba Kita Supaya Kekuasaannya Tidak Turun Itu Aja Intinya Lalu Untuk Pemilu Berikutnya Mereka Juga Akan Mencari Uang Uang Untuk Biaya Pemilu Berikutnya Ini Sama Semua Mulai Dari Kepala Desa Sampai Presiden Ya Begitu Juga Jadi Marilah Kita Jauhkan Kepentingan Kepentingan Politik Ini Dari Berbagai Ranah Keimanan Silahkan Orang Beriman Untuk Berpolitik Silahkan Tapi Jangan Gunakan Agama Sebagai Tunggangan Tunggangan Politik Kesian Pak Capek Agama Ini Capek Pak Supaya Apa Supaya Islam Tetap Menjadi Agama Yang Rahmatan Dil Alamin Akhiran Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh